Intro Welcome to HSR Will Kali ini tim HSR ikutan acara makrab part 3 Dan kemarin itu acara makrab part 1 nya rame ya part 2 rame Kali ini part 3 itu juga rame guys Dan acara ini juga sponsorin bersama FIPS Medianya dari Outbreak dan masih banyak media lain yang ngeliput acara kali ini Nah gue langsung aja kasih liat mobil-mobil yang menurut gue ganteng-ganteng di acara ini Yang jelas nih si Ruby kita bawa ke acara ini Parkir di mall parkirannya liat bagus mengkilat dan dia hadir disini Dan mobil Merci kita cabrio kita yang berdelapan HSR Ada yang bilang balapan HSR Itu juga benar Nah ini juga udah nyetel parkir ganteng udah kita cuci dua-duanya Nah kita langsung aja ngeliat mobil-mobil yang proper yang ganteng yang ada disini Nah yang pertama deket-deketan dengan bootnya HSR wheel Nih Fortuner VNT Ini tahun 2012 Berwarna hitam Pake velg Tobo Ali Nah aset Tobo Ali sendiri cocok banget dipake di Fortuner Karena speknya tuh PCDnya 639 Lebarnya ini 9 Dengan ET nya juga Ini ET nya dia di 0 Nah Kenapa gue bisa tau ini Tobo Ali Karena yang jelas ada tutup pentil yang HSR Tuh Ini tutup pentilnya HSR nih Tuh Nah ini Tobo Ali nya dilepas tulisan sneaker Tobo Ali nya Warnanya gue suka banget Nah ini juga dipake di mobil Fortuner kita Legender Juga pake Tobo Ali Nah sebelahnya ada Mazda Miata Ini punya abang-abang koko-koko ganteng Euk ini Tuh Velg nya berwarna orange Dengan warna putih nih cocok banget Nah yang gue suka dari mobilnya adalah Gue sih dia papain Gue cuman ganti velg Pasang low ringkit atau pasang vel over udah ganteng Jok nya juga udah pake Recaro Kalo dalemnya standar tapi futuristik banget Kalo dibawa kenceng tuh rayu Apalagi mobilnya kecil Nah Ada yang menarik lagi di sebelah sana Mari kita lihat Nah berwarna kuning lemon Mobil Fortuner ini jadi perhatian gue Kenapa? Karena ini mobil Fortuner yang Hanya 2 pintu Ya 3 pintu sama bagasi ya Dan ini Rally look nya dapet banget Dari fender nya Dari velg nya Wah pokoknya mobil ini cukup langka juga Jadi gak banyak beredar di Indonesia Kalo temen-temen boleh tau Mobil ini Dari Malaysia Masuk ke Indonesia Sama kayak kita tuh Kita kan ada timur dari Indonesia nya Nah Fortuner adalah perunak dari Malaysia Nah ini ada Mas Akbar Tuh Mas Akbar Gimana mas? Acara hari ini Acara hari ini Hari ini? Malem ini Nah jadi ini seru Karena FAPS kali ini berkolaborasi sama Acara santai bareng Benar Nah tapi tetep Suasana FAPS tetep ada Ya Konten kreator pada bikin video Benar Dan pokoknya bakal seru deh Dan ada hadiahnya untuk Yang buat real sebiasa Selalu 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 ada hadiahnya untuk Tiktok yang FAPS Namanya juga acara FAPS ya Benar Setiap yang FAPS akan selalu dapet hadiah Dan yang menariknya hari ini Gue akan reveal Mobil baru Livery baru Yang akan kita pake buat balek besok Oh yang ditutup-tutupin itu ya Itu akan kita reveal hari ini Jam berapa kira-kira? Jam 8 Jam 8 Oke siap Nah Nanti kita lihat oke Makasih Mas Nah selanjutnya Ada mobil Ford Ranger Yang single cabin Ini udah pernah diliput beberapa media juga Dan gue suka dari mobilnya adalah Fitment nya dan style nya itu American style banget Pemilihan bannya, velg nya Dan plat nomernya Katabos PW Nah gue waktu itu nonton ini di salah satu channel vlogger juga Emang bener-bener mobilnya dari bahan untuk tambang Dan dijadikan untuk pribadi Tuh Boleh kita lihat ke dalam Ini standar banget Tapi Karena dia single cabin Dan lebih Ini Dibuatin ini Ini kayak bordes ya Ditutup bordes Ini rapih Nah ini laci Ini laci Ini laci Gue tau ini laci Jadi dia ada slot-slotnya Untuk laci-lacinya ada Gimana gimana Kalian Kalo mobil double cabin Mau diginiin gak nih? Nah selanjutnya Ada Volkswagen Biasanya kan Kondok tuh gak bisa dibuka Nah yang ini bisa Karena ini versi terbaru Ini sekitaran tahun 2012 Ini sekitaran tahun 2012 Nih Muncul ya kalo kita main ke daerah BSD Geding Serpong Itu begini-begini muncul nih Tuh ini Mas Hamaki Cabriol kita Dia 4 seater Ya kalo belakangnya Buat anak kecil lah Kalo buat orang dewasa agak nyiksa Nih Ini Volkswagen VW Kodok yang modern Nah selanjutnya Ini Mazda Mazda juga Nah joknya dari Recaro Dan dibalut Recaro juga Nih Wah Vietman-nya cakep Vietman mobil ini Keren Nah Gimana lagi Nah disini tuh gue suka gini Liat ya penitianya tuh Pake motor Keliling Gitu Kita rasa-rasanya kita Gitu Ya itulah pokoknya Nah Banyak mobil-mobil yang ganteng-ganteng juga Nah Ada mobil yang baru keluar Namanya apa? Kalo copy itu Ekspresso Ini pertama kali gue ngeliat mobil Ekspresso yang dimodif Rally Look Fitment-nya bagus banget Nih Wah Warnanya biru Diginiin Padahal standarnya velg-nya ini kecil ya Gak sebesar ini Dia Dia Make D-ring Sebentar Oh dia pake D-ring 15 Tuh keliatannya pas Ngatur fitment-nya pas Dan ada Nih Dibuatin Dibuatin bumper Dibuatin bumper Dibuatin bumper Kecil pake besi Biar lebih sangat Nah Mana lagi ya Kita coba cari dulu Nah Selanjutnya ada mobil Innova Udah pake velg HSR Ford Nah Udah pake BBK juga dari HSR Yang gue liat ke dalam tadi Nih bisa kita liat sedikit Warna loring kitnya udah warna biru-biru nih Udah pake loring kit dari HSR juga Dan kalo liat di bagian belakang Udah pake Red Max dari HSR juga guys Nah Ini mobil Punya siapa? Ya Ini gue kasih tau aja Ini mobil Kepunyaannya Dari Gorilla Flava Ya kan Ini mobil Wah udah semuanya dari HSR Bannya Udah pake ban dari Acelera Ini ganteng Pilihan gue juga kan Nah Nah Ini tunggu-tunggu udah kesampean gak? Sudah kita buka Ini adalah mobil Livery terbaru dari Mas Akbar Dan ini keren sih Pol Jadi Desain baru Kayaknya lebih Kayak Masa-masa luar-luar angkasa gitu guys Tuh Wah Pol sih Apalagi ini di Airbrush dengan tangan seorang wanita ya Udah pasti kreatifnya luar biasa ini cewek Cepet Oke guys Di sebelah gue udah ada Owner dari Empire Gareth Namanya siapa kok? Nama saya Ivan Ivan Nah kok Empire Gareth ini Di bidang apa nih Bisnisnya nih? So basically kita bermula dari Jualan di Instagram Jadi orang yang mau punya barang bekas Atau orang yang jadi pake Mau jual tapi bingung gimana Bisa titipin ke kita Oh itu dulunya atau begitu tuh? Dulunya begitu Jadi ini berjalannya waktu Setelah 4 tahun akhirnya buka toko Fisik Biar orang makin percaya Makin trust sama kita Iya Biar makin gampang juga Biar bisa ngeliat barengnya sekarang langsung ya Gak oner lagi Betul Wah itu tuh alasannya Nah ini kita bawa ke acara Maghrab kali ini ya Ini ada laknat juga buat koda Iya Loh Udah ada harganya nih 2.350.000 Iya Sampai masker juga ada yang spoon Masker spoon Masker spoon ya Kalau anak racing banget ya kan Anak-anak Honda Iya Nih Anak Honda Udah ada kayak N juga Seringan udara Filter Ini udah taco juga Iya Wah lengkap Lengkap Nah ini sampe peping peping Ini peping apaan kok Ini basically buat mobil-mobil diesel sih Front pipe Front pipe Oh mobil diesel Iya buat diesel-diesel nih Dibawa di sini Wah cakep Ini kisaran harganya ada tuh? Ada ada harganya Ada di 1.6 Itu peping apa tuh kok? Itu pipa box filter buat Pajero Oh buat Pajero Iya Tuh Tuh Gue pelak juga Nah ini yang ingin gue tanyain Ini apa? Jadi ini tuh water metanol injection WMI WMI itu dia Konsepnya mirip-mirip sama NOS Oh mirip-mirip sama NOS Kalau gak salah sih mirip sama NOS Tapi dia berbentuk cairan gitu ya? Cairan Cairan Kalau yang ini kan emang tabungnya nih Emang NOSnya Emang NOSnya kalau yang ini nih Iya Nah lu ngeliat NOS Biasanya di mobil ini gak dipajang Dijual nih Ini kalau boleh gue tau harganya berapaan? Untuk ini kita jual di harga 15 juta 15 juta Udah termasuk isi? Isi belum Isi belum? Udah sama kitnya Oh udah sama kitnya Nah ini juga ada di sini Ini oil Oil catch tank ya Oil catch tank Oil catch tank nih Nah tutup radiator juga ada Nih yang get ready AKS ada Wah pokoknya di sini 4-5 performance Untuk mobil-mobil yang racing-racing Kan sekarang musim-musim Yang bensin ada Solar apalagi Ya kan? Gak draguin lagi Nah kok Instagramnya apa nih? Instagram ada di MBRGarance.id .id Nah untuk alamatnya ada di mana? Ruko Mindrisio 2 Blokpay nomor 15 Nomor tepon kasih aja Nomor teponnya 081-228-503-503 Wah cakep Kayaknya pun nanti bakal main ke tempatnya si Koko Boleh Untuk kita nge-build salah satu mobil kita Boleh Penasaran? Nanti tunggu konten selanjutnya Oke ko terima kasih banyak Terima kasih lagi Terima kasih lagi Terima kasih lagi Terima kasih lagi Ini aja Makin malem makin rame Gue gak nyangka Makin malem makin rame Pokoknya Pol acara kali ini Guys Oke guys Di sebelah gue udah ada Owner mobil Innova dan Subaru Yang kemarin katanya Mobil velgnya cuma satu di Indon Eh sorry Di dunia Bro sampe galaksi bro Cuma ada satu Cuma ada satu Om namanya siapa nih om? Gue dengan Aaron dari Gorilla Flava Oh Gorilla Flava Yang belum nonton video-video Gorilla Flava Nih Channel Instagramnya Di depan juga om ya Ada dong Oh iya Ada semuanya Thank you Cuma khasar sih top banget sih balegnya Iya Terima kasih Barang-barangnya Dari pertama yang di Innova Itu mah gila Sekali pasang Langsung fitmentnya pas Pas ya Pas Bawaannya juga enak Empuk banget Bener Tapi bukan limu Empuknya nyaman Nyaman ya Yoi Oke Kalau yang di BRC Gak usah dibahas ya Bener Nanti bakal Sultan cobain satu-satu Kayaknya boleh ya Gasball Gasball Atau kasih kunci sekarang aja Besok aja jangan Oh besok jangan Bingung bawahnya Kita pemobil juga ke sini Siap Gimana om acara kali ini Menurut om gimana nih Acaranya jujur seru banget Kan kita bisa lihat semua kultur mobil yang ada di sini Iya Dari yang bangsa cumi-cumi Sedan Stans Semuanya ada Semuanya ada Jadi Kita looking forward Kalau dari kita sendiri ya Untuk the next nya nih Dari Outbreak ya Iya bener Kita tembus lanjutnya Dan pastinya support oleh HSL Yoi Jos Terima kasih banyak om si lagi Sama-sama bro Thank you bro Kita lanjut lagi monten ya Lanjut siap Yoi Oke guys Gimana-gimana kalian udah nonton kan video kali ini Nah tadi Mobilnya ganteng-ganteng pilihan gue Ada Innova Guadila Flava Wah pokoknya boleh kita mobil ganteng di sini Dan acaranya Juga meriah banget Ada promoan dari DJ Ada good makanan Ada tiktokers-tiktokers Youtuber Selebram Ada semua Nah Gua pingin Makrab Yang next Kedepannya makin rame lagi Dan gua bakal datengin lagi pastinya Segitu dulu video gua kali ini Jangan lupa di like dan subscribe Dan di Jempolin Ya Gua selalu tampil sendiri Ingat velok Ingat ASN